Kalau misalkan dari klien kita ada request yang seharusnya, tadi di awal setelah kita mendefinisikan skop itu, oh berarti proyek ini kira-kira berjalan selama let's say 2 bulan. Tapi ternyata ada kebutuhan klien untuk diselesaikan segera gitu. Kira-kira apa sih hal yang bisa di adjust lagi supaya tujuan klien itu bisa tercapai? Mungkin kita bisa tawarkan dengan beberapa pilihan. Yang pertama bisa dengan memilih taks-taks prioritas mana saja yang klien sebenarnya butuhkan. Sehingga kita bisa kejar itu dalam waktu 1 bulan. Yang tadinya 2 bulan jadi 1 bulan ditambahkan dengan taks baru yang mereka memang benar-benar butuhkan. Yang kedua mungkin bisa... Selamat datang di PM Room. Jadi perkenalkan nama saya Rizka Fitriya Putri sebagai PM di Refactory dan ada teman saya. Halo, aku Galuh jadi PM juga di Refactory. Jadi di PM Room kali ini kita akan membahas mengenai project plan. Jadi dengan tujuan apa kita membahas project plan supaya kita sama-sama sharing, sama-sama tahu kalau dalam sebuah penjalanan project itu, project plan ini sangat esensial atau sangat penting supaya apa? Supaya bisa terlihat jelas gambaran apa yang akan kita capai di sebuah project tersebut. Betul. Oke, terus untuk pertama-tama nih, kira-kira apa sih yang dimaksud sama project plan itu sendiri? Mungkin dari Mbak Galuh bisa kasih jelasan sedikit, Mbak? Oke, jadi untuk poin pertama yang akan kita sama-sama diskusikan di sini mengenai pengertian dari project plan. Project plan ini sebetulnya dalam penjalanan sebuah project itu biasanya terdiri dari, ada lima fase kan ya, Kak. Di situ ada inisiasi, terus ada project plan, yang ketiga ada execution, terus yang keempat ada monitoring dan controlling, kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada closure. Nah, kebetulan si project plan ini merupakan tahapan kedua dalam penjalanan project. Nah, pengertiannya ini apa? Project plan ini merupakan sebuah fase kedua, seperti yang tadi udah aku infoin di awal, yaitu di dalam sebuah life cycle penjalanan project. Project plan ini, kalau bisa didefinisikan itu merupakan sebuah step yang berfungsi sebagai peta jalan dalam perjalanan project itu sampai dengan nanti finishnya, yaitu si closure gitu. Jadi, di sini kita akan sama klien itu bersama-sama mendiskusikan tentang apa saja yang akan didevelop, kemudian nanti akan menggunakan metode seperti apa dalam penjalanannya, prioritas dari masing-masing task yang akan didevelop itu seperti apa. Kira-kira sih kayak gitu sih pengertian dari project planning. Oke, ya, paham. Berarti mungkin kalau bisa diibaratkan ketika kita jalan menuju suatu tempat tujuan, si project plan ini bisa jadi peta untuk kita menuju ke tempat tersebut. Itu ya, Mbak Loh? Ya, betul-betul. Setelah tadi kita udah sama-sama membahas mengenai pengertian dari project plan, Selanjutnya, Kak, mungkin kamu bisa sharing sama kita apa sih pentingnya dari project planning itu. Jadi, pentingnya dari suatu project plan ini, kalau bisa direfinisikan mungkin dengan project plan itu, kita sama saja memastikan semua hal atau semua stakeholder yang terlibat dari perjalanan suatu project itu bisa satu arah, satu tujuan, dan mempunyai goals yang sama di akhir nantinya gitu. Jadi, harapannya tidak ada yang jalan mendahului, tidak ada yang jalan paling belakang, tapi bisa sama-sama jalan dan mencapai goals atau objektif yang sama. Itu sih, Mbak Loh, kira-kira. Oke, jadi dari project planning ini, kita juga bisa mengambil keputusan-keputusan apa sih yang bisa diambil ketika pejalanan projectnya nanti ya. Mempengaruhi itu juga ya, agar bisa tercapai dari goals dari klien juga gitu, selain dari kita. Oke, nah, lalu kalau dari project plan ini, pastikan ada hal-hal atau komponen yang harus kita pastikan ada di project plan. Itu kalau boleh di-share ke teman-teman juga, mungkin bisa disebutin beberapa halnya, Mbak Baluh. Oh iya, di dalam project plan ini juga ada tiga komponen penting yang ada di dalam project plan ya. Yang pertama itu ada scoop. Scoop ini merupakan salah satu komponen terpenting di dalam sebuah project plan. Dari scoop ini, kita bisa mengetahui apa aja yang akan dan tidak akan kita lakukan. Jadi ada pembatasan di situ, sehingga tetap bisa sesuai dengan peta jalan yang tadinya sudah kita tentukan di awal untuk mencapai si objektif bersama klien. Nah, kemudian hal ini juga bisa membantu tim developer untuk menentukan nanti subtaksnya itu seperti apa. Jadi pengerjaan-pengerjaannya. Terus poin yang kedua, ini ada budget. Nah, dari komponen kedua biasanya di tim project manager, itu nggak hanya dari tim kita aja yang menentukan pada saat penjalanan project juga kan. Di dalamnya itu kita dibantu oleh tim principal untuk mengatur manpower yang dibutuhkan dari scoop yang tadi sudah ditentukan di awal. Itu kira-kira penjalanannya itu nanti membutuhkan manpowernya berapa. Dan bisa menentukan juga bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama. Terus kemudian untuk budget ini biasanya kan berhubungan dengan budgeting finance juga ya. Nah, kalau di 3 Factory, tim PM, biasanya itu dibantu juga oleh tim BISDEF dan tim finance untuk memperhitungkan hal tersebut. Jadi di sini kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang ada di dalam refaktori untuk penentuan budget ini. Nah, yang ketiga itu adalah timeline. Dari poin yang pertama seperti scoop yang tadi sudah kita cari tahu nih, kan sejauh apa atau sebesar apa pengerjaannya. Terus akan dikerjakan oleh berapa orang. Kemudian dengan kurun waktu tertentu yang tadi sudah disepakati. Nah, di poin 3 ini yang menentukan nanti dari tax besar yang ada di scoop itu akan kita pecah-pecah lagi. Jadi, sub-taxnya seperti apa, tax utamanya yang akan dikerjakan seperti apa. Terus, dari tax-tax tersebut akan dibagi prioritinya, juga akan diatur penentuan tuh nanti pengerjaannya akan menggunakan metode apa. Mungkin kan ada metode dengan kanban, dengan sprint juga ada. Jadi, nanti bisa diatur kira-kira yang bisa dikerjakan yang mana dulu, terus yang perlu diselesaikan di awal seperti apa. Nah, itu sih sebenarnya dari ketiga poin tersebut. Terus, kalau dari kamu gimana, Kak? Iya, mungkin dari tiga kompanen yang udah disebutin tadi tuh udah cukup luas ya, yang di-plan gitu. Jadi, nggak hanya sebatas kapan bisa mulai, kapan bisa selesai, tapi juga dari segi resource-nya, dipertimbangkan untuk berapa yang bisa join dalam proyek tersebut, lalu kira-kira spesifikasi atau kualifikasi seperti apa dari masing-masing tim yang harus ada dalam proyek tersebut. Termasuk juga, ini ya, mendefinisikan seberapa besar sih nilai proyek itu, sehingga semua kebutuhan untuk menjalankan satu proyek bisa terpenuhi dengan baik. Mungkin Mbak Galuh kan selama jadi PM di Rev Factory ini, bisa kasih beberapa contoh ke teman-teman juga untuk bikin proyek plan ini. Gambaran kasarnya kayak gimana sih, Mbak? Oke, contohnya kalau selama di pengalaman aku, misalnya ada satu klien gitu, dia pengen bikin menu baru di dalam existing apps yang mereka miliki. Jadi kan proyek yang datang ke kita itu nggak mesti proyek yang dari nol gitu kan, kadang mereka juga sudah memiliki existing apps ataupun produk lainnya. Nah, contohnya misalnya mereka ingin menambah satu menu untuk melakukan survei ya, nah, survei dengan dari si user kepada customernya lagi. Nah, dari situ kita akan menentukan, oke, scoopnya kita udah tahu, itu hanya ada di menu survey yang nantinya bisa digunakan di mobile apps, gitu kan. Terus nanti dari mobile apps kita juga bisa tuh diskusi dengan klien lagi, kita akan menentukan apakah hanya ada di mobile apps-nya saja, atau mereka membutuhkan untuk di dashboard yang sudah mereka miliki. Nah, dari situ, dari diskusi-diskusi meeting yang dilakukan dari klien kan, biasanya nanti juga ketahuan lagi tuh, apa sih yang klien butuhkan selain hanya menu survey yang ada di mobile. Mungkin misalnya si klien ini membutuhkan dashboard untuk melakukan setting pertanyaan, dan juga mengolah data yang masuk dari inputan yang di mobile apps tersebut, gitu. Berarti scoop yang tadi awalnya sudah kita tahu, itu ada di mobile apps bertambahkan, jadi ada di dashboard juga, terus pengerjaannya, nanti dari situ kita bisa menentukan. Berarti kita juga membutuhkan engineer dengan spesifikasi apa. Misalnya mobile developer, terus juga mungkin ada UI UX untuk penataan desainnya, terus dari situ kita juga tahu butuh back-end, atau juga butuh dari si front-end-nya, gitu. Nah, terus dari situ kita juga bisa gali kan bahasa pemrogramannya itu seperti apa. Ketika nanti sudah tahu, kan kita bisa mencari spesifikasi yang sama dengan yang ada di kantor kita. Nah, jadi dari situ kita bisa ada penentuan PIC-nya siapa, developer yang bisa join itu siapa saja, dengan kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan tim prinsipal tadi untuk menentukan timelinenya, kira-kira dengan jumlah engineer yang tadi sudah kita cek ya, jumlahnya ada berapa, kira-kira bisa terselesaikan dalam kurun waktu berapa lama, gitu. Dari situ, terus kita juga akan menentukan, tadi tuh kita bahas juga apakah nanti akan kanban, atau kalau misalnya ada dedicated, mungkin kita bisa menjalankannya dengan sprint, terus sprint ini juga akan berapa lama, panjang waktunya, berapa lama, mungkin 10 hari kerja biasanya, atau 5 hari kerja dalam satu sprint. Apa saja objektif dari masing-masing sprint-nya. Jadi, kita bisa mengatur sedetail itu untuk bisa mencapai goals per sprint, sehingga mencapai juga target dari si klien tersebut. Mungkin Mbak Galuh, kalau boleh aku tanya nih, tadi kan pertama kita harus mendefinisikan scope dari proyek ini tuh sebesar apa gitu kan ya. Kalau misalkan nih, dari klien kita ada request yang seharusnya, tadi di awal setelah kita mendefinisikan scope itu, oh berarti proyek ini kira-kira berjalan selama let's say 2 bulan. Tapi ternyata ada kebutuhan klien untuk diselesaikan segera gitu. Kira-kira apa sih hal yang bisa di-adjust lagi, supaya tujuan klien itu bisa tercapai? Jadi untuk, dia memangkas waktu gitu ya? Iya. Mungkin kita bisa tawarkan dengan beberapa pilihan. Yang pertama bisa dengan memilih tax-tax prioritas mana saja yang klien sebenarnya butuhkan, sehingga kita bisa kejar itu dalam waktu 1 bulan. Ya tadinya 2 bulan, jadi 1 bulan ditambahkan dengan tax baru yang mereka memang benar-benar butuhkan gitu. Terus nantinya tax-tax yang tadinya sudah kita plan untuk ada di awal, bisa kita tarik mundur lagi gitu. Yang kedua mungkin bisa dengan pilihan menambahkan manpower-nya. Jadi resource-nya yang bisa? Iya, bisa juga dengan kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi dengan pertambahan resource ini kan membantu waktu development-nya bisa lebih ringkas. Yang penting dari requirement-requirement yang sudah ditentukan pada saat scoop awal, itu juga sudah clear, sudah jelas, jadi bisa langsung dijalankan oleh kita dan juga tim development gitu. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita sudah membahas tentang apa itu project plan, apa itu pentingnya project plan, terus komponen-komponen yang ada di dalam project plan, dan contoh-contoh dalam kesehariannya penggunaan project plan ini, di episode berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai project plan, yaitu step by step membuat project plan. Oke, jadi jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya dari Rizka dan aku di PM Room yang sebenarnya akan lebih mengasihkan. Oke. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Bye! Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.